Iran tampaknya tampil pusing atas serangan yang dilakukan Israel ke kota Isfahan pada Jumat 19 April 2024 lalu. Halih-halih terprovokasi, Iran terlihat menjalankan aktivitasnya seperti biasa. Hal tersebut terbukti dengan banyaknya penerbangan di bandara Iran pada Sabtu 20 April 2024. Dikutip dari Irna, kebadatan penerbangan terjadi lantaran antusiasme warga Iran untuk melakukan perjalanan umrah ke Arab Saudi. Muhammad Hussein Ajilian yang bertanggung jawab atas operasi haji di Iran Airports Company mengatakan, 11 penerbangan dari banyak bandara dicerwalkan untuk menerbangkan warga Iran untuk umrah. Bandara Internasional Masyad akan melakukan penerbangan pertama pada Senin 22 April 2024. Kemudian disusul bandara-bandara di kota besar lainnya termasuk Zahedan, Afas, Tabriz, Zed, Kerman, Bandar Abbas, Sari, Isfahan, dan Shirash. Ajilian mencatat ada total 5.720 jamaah yang akan melakukan perjalanan umrah ke Arab Saudi. Usut punya usut, ramainya jamaah umrah ini terjadi karena faktor perubahan kebijakan bilateral antara Iran dan Arab Saudi pada akhir tahun lalu.